Terus apa? Emang Abi Bridging minta apa? Minta biaya untuk pesantrennya, minta biaya untuk hidupnya, kenapa sih sampai dimusuhi semua? Nah itu yang harusnya kalian mikir, coba buka hati nurani kalian, pikiran dewasa kalian tuh buka, jangan mau kemakan fitnah akhir jaman 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Habib Rizik Sihab teman-teman Jadi kalau kita berbicara tentang Habib Rizik Sihab ini selalu ada berita yang teraktual dan terhangat untuk disajikan di dalam channel ini Kenapa begitu? Sejak kepulangan Habib Rizik Sihab dari Arab Saudi ini Banyak orang yang memperhatikan kepada Habib Rizik Sihab Jadi banyak mata yang tertuju kepada Habib Rizik Sihab Pertama ketika beliau pulang dari Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta Jengkareng ini Dipada tiba-tiba orang menyambut kehadiran Habib Rizik Sihab Kemudian pulang ke rumah ketamburan dan beberapa kegiatan yang lain Ini tak lepas dari sorot media bahkan pemerintah juga memperhatikan terkait Habib Rizik Sihab Dan tidak hanya pemerintah sebenarnya ada beberapa masyarakat yang juga memperhatikan Kemarin ada seorang ibu-ibu yang kirim karangan bunga kepada Habib Rizik Sihab Ada juga seorang ibu yang mengatakan bahwa Habib itu adalah penjual obat Ada juga seorang ibu juga yang ketika Habib Rizik pulang dari rumah sakit umi katanya kabur Ada juga yang mengatakan seperti itu Jadi ini masyarakat yang melihat terkait Habib Rizik Sihab Tetapi juga ada masyarakat lain teman-teman yang memperhatikan Habib Rizik Sihab ini Secara berpositif thinking Artinya apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab itu Pertama adalah kegiatan yang sifatnya ini adalah dakwah Yang mencerahkan masyarakat Ada yang melihat seperti itu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan putarkan satu dua video terkait pendapat masyarakat Mengenai kegiatan atau mengenai Habib Rizik Sihab Berikut videonya Buat para pembenci HRS, pembenci Habib Rizik Sihab Mudah-mudahan kalian dapat bukti-bukti Yang menyudutkan bahwa Habib Rizik itu membela kita rakyat kecil Mereka mengeluarkan pendapat Nggak pernah didengarkan Demo malah disuruh baku hantam sama polisi Dan buktinya katanya warga bebas bersuara Tapi apa? Banyak yang dipenjarakan, yang pada demo Terus apa? Emang Habib Rizik minta apa? Minta biaya untuk pesantrennya Minta biaya untuk hidupnya Kenapa sih sampai dimusuhi semua Nah itu yang harusnya kalian mikir Coba buka hati nurani kalian Pikiran dewasa kalian tuh buka Jangan mau kemakan fitnah akhir zaman Yang diberita TV-TV itu semuanya Yang jelek-jelek kan Mana yang positif-positifnya ditayangkan Nggak? Kenapa sih sampai begitu? Guys, tau nggak Kalau dulu itu aku sangat membenci sekali EPI dan HRS ya Kenapa? Karena dulu aku Ruang gerak aku itu kan dulu sering keluar malam ya Ke diskotik, karaokean, nongkrong gitu Dan dulu itu Jamannya sering Raja Dari EPI Dan itu yang bikin aku benci Ruang gerak aku Untuk berbuat maksiat itu Terbatasi sama EPI Yang katanya anarkis Tapi aku sendiri belum pernah kena rajia ya Nah setelah itu semakin hari Ketika aku udah nggak penas Seperti itu Aku mulai sadar Kalau aku Kalau semua itu EPI melakukan untuk mencegah kemungkaran Belum lagi Dindakan-dindakan mereka Yang sangat terpuji Dengan membantu Musibah Maksudnya ya Membantu kemanusiaannya Itu top banget Dan sekarang Ketidak azilan pun Terjadi Makanya aku semakin Cinta sama Habib Rizik dan EPI Nah itu teman-teman Video Beberapa masyarakat Yang menilai Terkait Habib Rizik siap Secara positif Jadi penilaian secara positif Ini akan lebih baik Daripada berpikir negatif Terkait Habib Rizik siap Nah teman-teman Akan kita lihat Bagaimana pemerintah Juga memperhatikan Terhadap Kegiatan Habib Rizik siap Bahkan ada yang mengatakan Energi pemerintah habis Untuk menangani Habib Rizik siap Nah berikut teman-teman Ini ada Berita Dari CNN Indonesia Habis energi pemerintah Lateni Habib Rizik siap Di tengah covid Nah ini cukup menarik Judulnya teman-teman Jadi habis energi pemerintah Kalau untuk menghadapi Habib Rizik siap Kita baca beritanya Teman-teman Pandemi covid-19 Di Indonesia Memasuki bulan ke-9 Sejak penemuan Kasus pertama Pada awal Maret lalu Alih-alih menurun Jumlah kasus Justu terus meningkat Jadi ini sudah Bulan ke-9 teman-teman Pandemi yang ada di Indonesia Dan banyak data yang kita lihat Bahwa terus ada peningkatan Orang yang terkena covid-19 Dan beberapa hari ini Sekitar angkanya 5.000 Bisa naik Bisa turun teman-teman Jadi sekitar 5.000 per hari Ini angka yang cukup besar Jadi diharapkan dengan Banyak menteri yang terlibat Harusnya ini Covid-19 ini jumlahnya Semakin menurun Tetapi inilah yang terjadi Covid-19 Ini angkanya terus naik Belakangan penambahan Kasus positif Bahkan mencatat rekor 6.267 Per 29 November 2020 Jumlah kasus positif Mencapai 543.975 Per 1 Desember Dengan 454.879 Sembuh Dan 17.081 Meninggal dunia Ini data teman-teman Pertanggal 29 November Ini mencapai Angka per hari 6.267 Jadi angka cukup besar Karena sudah di atas 5.000 Per hari Ini yang harus Diwaspadai oleh Semua pihak teman-teman Bukan hanya pemerintah Tapi juga Semua lapisan masyarakat Harus memperhatikan Protokol kesehatan Dengan menerapkan Paling tidak 3M Yaitu pertama adalah Memakai masker Kemudian menjaga jarak Dan ketiga adalah Mencuci tangan Paling tidak itu teman-teman 3 protokol kesehatan Yang harus kita patuhi Untuk mencegah Terjadinya Penyebaran virus corona Dalam rapat terbatas Presiden Jokowi Turut menyoroti Peningkatan kasus Yang dinilai semakin Memburuk Kasus DKI Jakarta Dan Jawa Tengah Dua provinsi itu Menjadi wilayah Dengan penambahan Jumlah kasus Tertinggi Berdasarkan Data Yang saya terima 29 November Kasus aktif Kita sekarang ini Meningkat Menjadi 13,41% Meskipun ini Lebih baik dari Angka rata-rata dunia Tetapi Hati-hati Ini lebih tinggi Dari Rata-rata minggu yang lalu Minggu yang lalu Masih 12,78% 12,78% Sekarang 13,41% Tak hanya itu Dunia medis pun Turut kehilangan dokter Dan para tenaga Keperawatan Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia BBID Mencatat 180 dokter Meninggal Terpapar COVID-19 Berdasarkan Pak data Berdasarkan Data 28 November 2020 Jadi dokter Ini Tercatat Ada 180 Yang meninggal Dunia Angka yang cukup Besar Kemudian Teman-teman Di tengah Sengkarutnya Penanganan COVID-19 Perhatian Pemerintah Juga tersedot Dengan berbagai Peristiwa Imbas Kepulangan Imam Besar Front Pembelaysam Habib Rizik Sia Jadi di tengah Sengkarutnya Persoalan COVID-19 Ini Pemerintah Ini Memperhatikan Atau tersedot Perhatiannya Kepada Imam Besar Habib Rizik Sia Memang Efeknya cukup Besar Habib Rizik Sia Pulang ke Indonesia Karena Beliau di Arab Saudi Sudah 3 tahun Lebih Dan Para pendukung Pecinta Habib Rizik Tentunya Merindukan Sosok Beliau Jadi ketika Beliau pulang Maka disambutlah Banyak orang Yang menyambut Kehadiran Habib Rizik Sia Karena Kerinduan Kecintaan Kepada Habib Rizik Sia Kemudian Kemudian Pengamat Pengamat Kebijakan Publik Dari Universitas Trisakti Trubus Rahadian Sah Menilai Berbagai Polemik Yang menyertai Kepulangan Habib Rizik Di Indonesia Telah Menguras Energi Dari Pihak-pihak Yang Menangani COVID-19 Di Indonesia Sebab Pemerintah Harus Menangani COVID-19 Namun Sisi Lain Pemerintah Hingga Aparat Keamanan Harus Turun Tangan Dalam Polemik Yang Ditimbulkan Habib Rizik Belakang Ini Memang Ini Keberadaan Habib Rizik Sejak Kepulangan Ke Indonesia Menguras Energi Pikiran Dan Banyak Pihak Termasuk Pemerintah Hingga Berdampak Banyak Istilah Jadi Korban Bukan Hanya COVID-19 Tapi Juga Soal Hukum Kata Trubus Kepada CNN Indonesia Pada Selasa 1 Desember 2020 Jadi Kepulangan Habib Rizik Siap Ini Berdampak Kepada Orang Orang Tertentu Karena Sebagai Menang Kita Lihat Teman Teman Kemarin Dua Kapolda Diberhentikan Oleh Kapolri Disinyalir Ini Gara Karena Kerumunan Masa Terkait Kegiatan Dari Habib Rizik Siap Habib Rizik Sendiri Menghadiri Beragam Agenda Kegiatan Usai Tiba Di Indonesia 10 November Lalu Diantaranya Menghadiri Acara Molot Nabi Di Tebet Jakarta Selatan Pada 13 November Ia Juga Mengakhindakan Acara Di Mekam Mendung Jabarat Pada Hari Yang Sama Keesokan Harinya Habib Rizik Mengelar Maulid Nabi Dan Pernikahan Putrinya Di Petampuran Jakarta Pusat Itu Teman Teman Berbagai Kegiatan Dari Habib Rizik Yang Menyedot Perhatian Warga Masyarakat Yang Cinta Kepada Habib Rizik Siap Dan Ini Akhirnya Menimbulkan Masalah 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 Kerumunan Jadi Banyak Orang Yang Hadir Kalau Tidak Memakai Masker Tidak Menjaga Jara Ini Sudah Melanggar Protokol Kesehatan Masalah Kalau Menurut Saya Adalah Siapa Yang Melanggar Dalam Hal Ini Apakah Habib Rizik Atau Masyarakat Jamaah Yang Berkumpul Dalam Kegiatan Habib Rizik Siap Jadi Kalau Kita Bicara Hukum Tentu Yang Melanggar Hukum Disini Apakah Habib Rizik Atau Para Jamaah Yang Melakukan Penjemputan Kemudian Yang Menghadiri Melod Nabi Atau Kegiatan Kegiatan Yang Lain Ini Yang Kita Lihat Teman Teman Apakah Hukum Bisa Melihat Sampai Kesana Artinya Siapa Sebenarnya Yang Melanggar Hukum Yang Melanggar Protokol Kesehatan Disini Kemudian Teman Seluruh Agenda Itu Menimbulkan Kerumunan Buntutnya Kapolri Jendal Idamasis Mencopot Kapolda Mitrojaya Dan Kapolda Jabarat Imbas dari Kerumunan Tersebut Sejumlah Pejabat Pemprov DKI Juga Turut Dicopot Terubus Menilai Berbagai acara Habib Rizik Itu Membuat Langkah Penangan COVID-19 Makin Menyita Perhatian Pemerintah Terlebih Bia Kepolisian Dan Pemprov DKI Jakarta Banyak Mencurahkan Banyak Waktu Untuk Kasus Tersebut Itu Teman-teman Yang Terjadi Ketika Habib Rizik Siap Pulang Ke Indonesia Dan Ini Seharusnya Bisa Diantisipasi Pemerintah Karena Kalau Kita Lihat Teman-teman Kegiatan Dari Habib Rizik Siap Ini Memang Banyak Diminati Oleh Masyarakat Oleh Warga Oleh Jamaah Sehingga Menurut Saya Sejak Awal Sebelum Habib Rizik Pulang Ke Indonesia Pemerintah Harus Bisa Mengantisipasinya Bagaimana Tidak Ada Penyambutan Yang Luar Biasa Ini Harusnya Diantisipasi Jangan Sampai Setelah Kejadian Ini Menjadi Ribut Ribut Seperti Ini Padahal Pemerintah Itu Punya Alat Alat Kekuasaan Untuk Bisa Menjaga Protokol Kesehatan Seperti Yang Terjadi Pada Habib Rizik Siap Ketika Pulang Bagaimana Protokolnya Sehingga Banyak Masyarakat Yang Tidak Rizik Siap Ini Saya Pikir Yang Tidak Diantisipasi Pihak Pemerintah Jadi Jangan Sampai Setelah Kejadian Baru Rame Yang Seperti Ini Jadi Itu Teman Teman Yang Kita Bisa Bahas Hari Ini Terkait Habib Rizik Siap Yang Menyedot Perhatian Masyarakat Warga Bahkan Pemerintah Bahkan Ada Yang Mengatakan Energi Pemerintah Habis Untuk Mengurusi Habib Rizik Siap Nah Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Teman Teman Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh